Hai welcome back to my content Oke kali ini gue mau sedikit memperlihatkan hasil karo akarwal hasil karya gue dalam membangun sebuah kota imanyi dinasih gue dalam sebuah game yang namanya City Skylines mungkin dari kalian semua banyak yang belum tahu ini teh game apaan ya ya walaupun sebenarnya banyak juga udah tahu ini game apa ya karena untuk di Indonesia game ini belum terlalu populer tapi udah ada beberapa subscriber subscriber lagi udah ada beberapa youtuber Indonesia yang mainin game ini dan di bikin konten utama di akun ya aku lagi di channel mereka gitu ada Nostabeng ada wali kota apa namanya yang paling terkenal yang paling saya tahu sih Nostabeng ya karena selain main City Skyline sini Bang Nostak juga main hero truck simulator sama game game lainnya lah yang penting saya juga udah subscribe gitu Oke sambil nunggu karena kalian loadingnya lama jadi saya skip aja langsung aja masuk ke kotanya Oke ini dia kita udah masuk ke dalam gamenya dan ini tampilan kota yang udah gue desain apa yang sebutnya gue bangun lah ya jadi sebenarnya udah berapa hari juga mulai dari nol Kenapa mohon maaf sebelumnya karena gue ini main game ini jadi di laptop gue ini masih banyak keterbatasan gitu lah ya karena spesifikasi laptop gue ini ya kebetulan gimana di laptop jadi karena spesifikasi laptop gue ini masih kurang support untuk high definition sama quality jadi gue masih makanya yang low dan untuk ngerekam ini pun kayaknya kualitasnya gambarnya kurang bagus sih nah jadi disini gue mau nampilin sedikit cinematic dari koteng udah gue bangun ya eh jadi gue sedikit cerita gimana awalnya gue tertarik buat main game ini jadi gue nggak tahu kenapa dari dulu suka banget sama yang namanya ngeliat kok sebuah proses gitu jadi kayak proses pembangunan atau apalah ya jadi karena gue nggak bisa ngelakuin jadi dari dulu ketertarikan gue itu di game simulator gitu dulu di HP itu ada apa namanya di Play Store adalah sebelum gue nemu simcity ada game simulator yang lebih simpel dari simcity ya pokoknya kita bangun jalan kita terus ngebangun rumah-rumah kayak gitu nah ketika gue download download ternyata ada game simcity nah gue tertarik simcity setelah gue searching di YouTube ternyata ada kursi visinya waktu itu laptop gue bukan yang laptop yang gue pakai kayak sekarang ini jadi laptopnya lebih jadul lagi gitu pas gue nanya ketukan kaset ya karena setahu gue kalau perlu softwarenya ketukan kaset walaupun gue baru tahu sekarang ternyata itu bajakan sorry sebelumnya nah jadi gue nanya-nanya ternyata spesifikasi spesifikasi laptop tua gue itu hanya bisa buat di simcity yang jadul gitu jadi graf itu biasa banget lah nah terus setelah gue main simcity itu gue searching-searching gue liat YouTube lagi ternyata ada game yang lebih menarik namanya City Skylines pas gue nonton di YouTube bagus banget lebih bisa lebih mendetail gitu gue nggak tahu apa-apa soal beli game ini di website soal ada mood tambahan segala macam yang gue liat pokoknya komplit banget gitu ada bangunan tambahan dekorasi segala macam jalan dan modal transportasi semuanya ada pokoknya ya pas gue nanya ke cukang kaset wah ternyata laptop gue nggak bisa jadi gue harusnya upgrade laptop dulu nah disitu gue tuh harus kumpulin doang pokoknya dan gue selama hampir 2 tahun lebih gue ngidang-ngidang beli laptop baru gue nonton YouTube terus-terusan nonton di sini sekarang dan gue bayangin tiap malam mau tidur gue nonton ini bukanya seru banget gue bisa main singkat cerita 2 tahun udah berlalu akhirnya Alhamdulillah gak dari sikit gue beli laptop ya walaupun laptop bekas jadi gue tukar tambah sama laptop lama gue ya Alhamdulillah ya spesifikasinya udah sedikit bagus lah walaupun masih low ya nah gue beli tuh ketukan kaset bisa main-main pas gue main lho kok beda jauh banget man oh kamu salah beli ini mah buat masih game original belum ada tambahan blablabla segala macam matanya oh ternyata ada versi yang lain kalo di website tuh disebutnya DLC gitu ya gue beli tuh kaset main juga ternyata masih ada yang kurang juga masih banyak banget kurang kalo gak bisa pake mod kayak di YouTube eh pas gue liat-liat ternyata ada situsnya khususnya buat beli game ini ya ampun disana gue baru nyadar jadi selama ini gue mahal-mahal beli kaset yang banyak buat ini ternyata itu bahaya jahat setelah gue tau itu ya gue putusin buat beli game ini liat website namanya Steam mungkin kalian semua udah tau lah ya Steam memang terkenal banget lantuk game game kayak Dota ada, Sun City ada GTA ada terus siapa lagi temennya banyak lah disana nanti gue bakal kasih tau gimana caranya beli game ini di Steam resminya itu resminya Steam ya ada juga sih lain dari YouTuber orang luar yang udah punya line khusus kalo mau beli game ini tetep aja sih tapi enak lewat Steam kayak gitu gue kasih tau lah ya kalo dari kalian ada yang pengen tau nah ini sedikit karya dari gue dari kebangunan kota dan disini di akhir video gue mau ngeliatin ke kalian buat menikmati Sun saya transit bener ya petari terbenam pokoknya nah gue gak tau kenapa suka banget ngeliatin yang kayak gini ini gedung-gedung tinggi dari atas karena kebetulan gue juga suka fotografi jadi karena keterbatasan gak buat ngambil video video ngambil foto atau video video di gedung-gedung tinggi atau alaman luas segala macem yang harus pake alat-alat yang super canggih kayak terus segala macem nah pelarian gue ya ini game simulasi kota kayak gitu disini ada beberapa gue sisain beberapa menit buat kalian semua menikmati sunset eh apa ini sunset ya sunset pokoknya lah tarik temen lam aja gampangnya oke cukup sekian dari gue terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini salam kenal dari gue dan semoga kalian terhibur sama apa yang udah gue tampilin mohon maaf banget kalau kualitasnya masih sangat-sangat jauh kurang memuaskan tapi gue akan berusaha terus mudah-mudah gue ntar ada rezeki buat beli laptop update laptop lagi sehingga gue bisa main game ini kan oke thank you so much for watching salam kenal dari gue my content see you bye bye and subscribe selamat menikmati terima kasih